Halo saya Sikers kembali bersama Denny Darko Disini tidak ada yang namanya misteri Yang ada adalah tanda-tanda yang kita bongkar Kita sibak, kita kuat Agar kita bisa Mengerti Muhammad Saroni Mengakukan Pengelapan uang Dilip dari Klien dari Roy Kiosi Tidak bisa kita Hitung dari Rekanik beudnya kurang lebih 300 juta Akhirnya Muhammad Saroni memang kita udah maafin Tapi untuk hukum tidak Ini pertanyaan datang Sebenarnya Ke DM saya Banyak yang bertanya Tentang satu musibah yang dialami oleh Salah satu Rekan yang Orang melihatnya Kami seprofesi Padahal dalam melakukannya mungkin berbeda caranya Tetapi orang melihat kami Melakukan ini Dan Betul Ini adalah Tanda-tanda yang coba Saya lihat dari Satu musibah yang menimpa Roy Kiosi Sebelum saya mulai silahkan subscribe Nah kalau videonya kalian sukai Di like dong Dan Silahkan Nyalakan tombol loncengnya Karena ini semua juga gratis Kalau ternyata nanti juga berubah pikiran Tidak apa-apa di unsubscribe Di dislike juga Atau dimatikan Tapi kalau yang ini Saya yakin Kalian pasti akan suka Nah Seperti kita ketahui Roy Kiosi adalah seorang Paranormal Supranaturalis Orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat Dan memprediksi sesuatu yang belum terjadi Nah Baru saja dia Ditipu oleh seorang mantan asistennya Dan penipunya tidak tanggung-tanggung Penipunya senilai 300 juta rupiah Konon uang tersebut adalah uang yang disetor oleh salah seorang Saya bilang kliennya ya Klien Roy Yang konsultasi Pembayarannya Dikira Ditransfer ke rekening biasa Tapi ternyata masuk ke Atau diduga Masuk ke rekening mantan asistennya itu tadi Sehingga Penipuan yang diduga Dilakukan oleh mantan asistennya ini Merugikan Roy Kiosi sebesar 300 juta rupiah Apa yang sebenarnya terjadi? Nah Roy Kiosi Kehilangan uangnya Yang diduga Ditipu oleh Mantan asistennya Tidak tanggung-tanggung Jumlah uang yang dibawa pergi Adalah senilai 300 juta rupiah Uang dari mana? Itu adalah uang Yang dibayarkan oleh klien Roy Kiosi Yang sejatinya harusnya masuk ke rekening Dia pribadi Tapi ternyata Malah dibawa kabur Atau diduga dibawa kabur oleh Asisten atau mantan asistennya ini tadi Nah Karena banyak pertanyaan Itu bertanya Seharusnya kan dia bisa udah tahu Kalau kejadian itu akan terjadi Harusnya kan dia bisa lihat Kalau itu semua Tengah terjadi Atau Harusnya saat ini dia tahu dong Uangnya ada di mana Nah Kita akan coba untuk kupas Dari beberapa tanda disini Tetapi ini adalah Penglihatan saya Berdasarkan kartu Saya tidak memiliki kekuatan yang sama Dan semoga ini bisa Saya bagikan Dan menjadi satu pertimbangan Untuk kalian semua yang punya Rasa penasaran yang sama Yang pertama Kartu The Temperance ini adalah Kartu tentang kesabaran Kartu tentang menahan diri Kartu tentang tidak bertindak Sesuai dengan keinginan kita Yang padahal kita ingin Melakukan pembalasan Ini adalah kartu tentang Pasang badan Artinya apa? Saya yakin sebenarnya Roy ini Sudah mencium Dia akan suka seperti itu Dia sudah mencium sebenarnya aroma ini Sepertinya Tetapi dia tidak bisa memastikan Karena ini berkaitan dengan Orang yang dekat dengannya Asisten itu Saya mengalami Saya juga memiliki Dan itu seperti orang yang Kita anggap keluarga kita Bahkan terkadang Melebihi keluarga kita Pengetahuannya Tahu kebiasaan kita Tahu kesukaan dan ketidaksukaan kita Dan hal-hal semacam itu Nah dengan ini semua Mungkin yang terjadi saat itu Roy ini Ditutupi oleh satu Perasaan kasian Sehingga dia selalu mempertanyakan Apa benar ya Apa benar ya Apa benar ya Seperti itu Dan ini sebenarnya Banyak terjadi Di profesi yang lain Yang ya saya tidak tahu banyak Karena beberapa Saya juga Nanya ke teman-teman saya Yang seorang dokter Dia juga bilang Kalau terkadang Sebagai seorang dokter Itu Dilarang Dilarang Walaupun tidak ada Kode etiknya ya Untuk melakukan Tindakan yang vital Seperti mengoperasi Kepada Anak atau Orang yang Dia cintai Ya kalau cuma Nyuntik Infus Dan sebagainya Mungkin itu bisa dilakukan Tetapi saat mengoperasi Dan itu bisa Mengakibatkan Sesuatu yang fatal Teman saya Yang seorang dokter ini Mengatakan Sebaiknya Dihindari mas Karena Kita takutnya Mentality kita Yang akan di challenge Di situ Dan sepertinya Secara mental Ini yang dialaminya Sehingga dia Tertutupi Dan akhirnya Terjadilah Apa yang diduga Terjadi itu tadi Uang 300 juta Akhirnya Raib Entah kemana Nah Ini Sebenarnya Sesuatu yang manusiawi Sekali Karena Roy pun Seorang manusia Dan saya pikir Yang di luar sana Ngeboh Kenapa ini terjadi Dan sebagainya Sepertinya Tidak terlalu Seheboh itu Saya pikir juga Ada banyak yang orang Bertanya Denny Darko Bisa gak sih Ngeramal diri sendiri Bisa Tetapi apakah Tepat atau tidak Nah itu yang Saya juga pertanyakan Sama seperti Kalau kita menantang Om Rudy Hadi Suwarno Menggunting rambutnya sendiri Tentu saja Gak akan Sebagus Kalau dia datang Ke orang yang dia percaya Dan meminta Orang tersebut Untuk menggunting rambutnya Ada satu Profesi Yang memang Tidak akan bisa kita lakukan Pada diri kita Dokter pun juga Gak akan bisa Ngoperasi dirinya sendiri Nah Ini seperti yang terjadi Dan ini Mungkin menjawab Kepenasaranan orang Mengapa Kok orang yang bisa Tahu kejadian itu Tapi Sampai Terjadi Dan dia Miss Karena dia menganggap Itu keluarga Dan saat sudah keluarga Semua Fitur kita Semua kemampuan kita Seakan-akan memang Hilang Lenyap Saya tidak tahu Apakah benar atau tidak Hanya Roy yang tahu Tetapi ini adalah Tanda pertama Dan tanda kedua Sepertinya melihat ini Semua 300 juta itu Bukan sesuatu Yang cukup besar Dibandingkan Karir Roy Dan saya lihat Roy disini memilih Untuk mengalah Untuk melepaskan Itu semua Dan Sudahlah Dia pergi dari situ Saya pikir Dia tetap profesional Mungkin akan menyelesaikan Secara profesional Terhadap kliennya Tapi sebenarnya Tidak ada yang diselesaikan Karena mungkin ya Sudah diberikan Layanannya Tapi Ternyata uangnya Tidak masuk Semoga begitu ya Semoga begitu ya Dan saya pikir Ini juga yang harusnya Dilakukan oleh kita semua Jika ternyata memang Ada satu hal yang merugikan Tapi ternyata Apa yang akan kita lakukan Berikutnya itu Tambah merugikan Sebaiknya Stop Pergi dari situ Seperti gambar The five of swords ini Dan melangkah Tinggalkan saja Just walk away Sesuatu yang Akan datang Akan menjadi lebih baik lagi Bukan jumlah yang kecil 300 juta rupiah Tetapi Saya kira Dibandingkan karirnya Dibandingkan dengan Sesuatu yang ada Di depannya Ini adalah sesuatu yang Ya Mungkin akan diignore oleh dia Nah berikutnya lagi Adalah kartu The Hermit Ini sebenarnya nasihat Untuk kita semua Bahwa Don't looking further Jangan Lihat jauh-jauh Lihat ke dalam diri kita sendiri Gak usah kita nanya Ke orang lain Dan sebagainya Kita tanya kepada diri sendiri The Hermit ini adalah Satu kartu tentang introspeksi Untuk melihat jauh ke dalam diri Untuk Mengenal lagi diri kita Dan mencari sebenarnya Siapa yang akan lebih cocok Untuk menggantikan orang ini tadi Dan bagaimana agar hal tersebut Tidak terjadi di masa depan Dan ini semua sebenarnya Pesan juga untuk saya Anda semua Bahwa apapun yang terjadi menimpa kita Tidak sepenuhnya Merupakan kesalahan Orang Keadaan Atau Apa yang ada di sekitar kita Tetapi Pasti ada Sedikit atau banyak Campur tangan dari kita Dalam salah mengambil keputusan Sehingga hal tersebut Akan terjadi Dan satu-satunya cara Agar hal tersebut tidak terjadi Adalah melihat jauh Ke dalam diri kita Dan berhati-hati Pelangkah Untuk ke depannya lagi Dan ini semua Semoga bisa menjawab Bukan Bukan Roy Kiyoshi kehilangan Kesaktiannya Saya pikir Dia tetap Roy Kiyoshi Yang kita tahu Dan Ini semua adalah karena Dia Titupi Cloud his Judgment Dia tidak bisa Menilai dengan Objektif Maka ini semua terjadi Dan Betul yang dilakukannya Segera walk away Biarkan saja ini berlalu Dan kita Lebih Fokus kepada masa depan Yang akan dilakukan Dan yang terakhir adalah Masa depan seperti apa Masa depan yang Fokuskan kepada diri kita Dan mengetahui Apa yang terbaik Untuk diri kita Karena Tidak ada Siapapun Yang akan lebih baik Mengetahuinya Dibanding diri kita sendiri Semoga ini semua Bisa menginspirasi Dan terima kasih Sudah Menyaksikan tayangan ini Sampai jumpa di video berikutnya Saya Denny Darko Salam Selamat menikmati